Intro Hmm, Faridji lagi belusukan kemana nih Fudis? Emangnya ada ya yang jual makanan di tengah perumahan kayak begini? Mana masuk-masuk gang pula? Nah, ini dia Fudis. Ayam penyet sambal tobat Pak Haji. Tau gak Fudis, dari jam 10 aja udah rame gini padahal mereka bukanya jam 11 Fudis. Seperti apa rasanya, siapa yang cobain sambal tobatnya? Let's go Fudis, yuk! Eyalah, ternyata beneran ada tuh Fudis. Wah bojok nih guys, kalau udah rame-rame kayak begini sih biasanya jaminan enak ya. Eh, tapi kok namanya sambal tobat sih? Apa jangan-jangan abis makan disini langsung bisa bikin tobat nih? Nah, ini dia Fudis, tempat terciptanya sambal yang namanya sambal tobat. Penasaran kan kayak apa? Kirain tip, yuk! Resep rahasia, bumbunya bentuknya kayak gini Fudis nih. Campuran bumbu rempah, garam, dan lain-lainnya Fudis. Yang paling penting Fudis, wooo, iya tuh. Apa enggak tobat Fudis makan sambal sebanyak ini? Waduh, gak main-main Fudis. Cabainya aja sekental itu. Ini sih jaminan kalau sambalnya gak pakai campuran tomat atau tambahan air lagi ya kan? Malah jadi mirip kayak pasta cabai nih saking kental ya. Aduh, auto mules gak sih ngeliatnya? Hahaha. Standartnya, untuk satu porsi nasi taubat cukup satu sendok makan full Fudis. Tapi kalau mau makin pedas atau dikurangin pedasnya bisa banget tuh. Tinggal request aja, oke-oke? Nah, ini dia Fudis hasil nasi sambal taubat. Bapak, itu ayamnya kalau dipenyet dulu, penyet dulu, Bang. Oh, belum dipenyet? Belum. Aduh, lupa Fudis. Ini belum dipenyet. Namanya bukan ayam penyet kalau gak dipenyet. Kita penyet dulu. Udah buru-buru makan aja nih, Faris. Wuuuh, selain nasi taubatnya, si ayam penyet ini juga jadi salah satu idola pelanggan ini, Fudis. Dan meski udah disambalin nasinya, tetap dong ayam penyetnya dimandiin lagi pakai dua jenis sambal. Ada sambal taubat dan sambal hijau ala Pak Haji. Wah, mantep banget nih. Nah, ini dia Fudis. Ayam penyet sambal taubat dan gurame penyet sambal taubat. Yang pertama saya mau cobain ayamnya dulu nih Fudis. Dari tekstur yang tadi yang dipenyet tuh, kelihatan banget tuh, garing-garingnya. Pedas sambalnya dulu langsung menyengat hidung, Fudis. Pedasnya gak pakai permisi dulu ya. Definisi pedas yang to the point gak pakai basa-basi. Pada dasarnya, ini tuh sambal bawang gitu, Fudis. Tapi kayaknya lebih banyak cabenya sih daripada bawangnya. Eits, meskipun begitu, rasa pedasnya masih bisa dinikmatin banget kok, Fudis. Gak sampai ada rasa pahit, sangkip pedasnya. Mantep kan? Terus-terus rasa ayamnya gimana nih? Ayamnya gurih banget, garing. Sampai kulitnya ini, pas digigit kayak lumer gitu di mulutnya. Karena kenyal-kenyalnya agak garing gini, dalamnya kering. Pas digigit. Hmm, gorengnya pas banget, garingnya. Wih, ayamnya super gurih sampai bagian terdalam, Fudis. Ini tipe ayam gorengnya bukan yang digoreng kering gitu ya. Jadi kita masih bisa banget ngerasain tekstur cuisi daging bagian dalamnya. So yummy! Gorengnya ayam goreng ini, emang pasangannya cuyek banget nih sama sambal tobatnya. Next, kita cobain nasi tobatnya. Cabenya bertaburan di mana-mana, Fudis. Hmm, pedas banget. Tapi, kalau dibilang sambal tobat, saya gak akan tobat, Fudis. Karena enak. Jadi sambal tobatnya cuma makannya tobat, habis itu enak. Mau lagi, Fudis. Lagi, Fudis. Siapa nih yang udah pada gara-gara kepala sambil ikutan kepedesan liat Farizy makan? Sama dong. Tapi, Fudis, karena Farizy doain banget pedas, makanya dia tuh gak kapok-kapok buat makan nasi tobat. Karena, Fudis, selain rasa pedas, ada rasa gurunya juga tuh. Yang asalnya dari bumbu-bumbu rahasia penuh cinta ala Pak Haji. Wuhuh, Cucu El. Fudis, saya kan suka pedas. Nah, menurut saya level pedasnya, 1 sampai 5, saya menurut saya ini level 4 pedasnya. Pas mendekati, akhir pedas banget, Fudis. Kalau yang hijau gak terlalu pedas, saya rasa lebih pedas yang merahnya, Fudis. Wah, tobat, Fudis. Selain ayam, cobain juga dong nih, makan sambal tobat atau ke ikan gurame. Wah, kayaknya sensasinya beda. Rasa ikannya, lembut banget. Kalau ikan tawar tuh biasanya amis ya, ini gak ada bau amisnya. Karena gorengnya kering banget kayaknya, jadi ada crunchy-crunchy-crunchy tuh. Tulangnya juga gak terlalu keras, tuh ancur tuh, Fudis. Misalnya di lihat tuh. Nah, gak usah ditanya lagi deh, gimana gurihnya si gurame ini. Karena butuh waktu lama untuk marinasi ikan gurame ini di Fudis. Untuk mastiin kalau bumbunya tuh bener-bener udah ngeresem banget dengan sempurna. Biar makannya makin rame dan kenyang maksimal, Fudis bisa pesen sate kulit dan sate usus yang juga jadi inciran banyak pelanggan setia di sini. Gimana? Fudis pecinta pedas juga kayak fari sih? Atau mau challenge makan pedas sama teman-teman? Ish, bisa banget. Makannya di ayam penyet, sambal, tobat, Pak Haji ini ya. Lokasnya ada di jalan Lampangan Ros 3, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kalau kesini pasti makan siang, Fudis. Tapi siap-siap antri. Fudis, tobat banget, Fudis. Makan receh, menu receh. Tapi ini rasa aja gak pernah receh. Ampun, tobat. Lanjut, tambah lagi, Fudis. Peace.